Bentar guys, ngambil nafas dulu Kenapa mas? Eh, jalurnya lo main panjang Bicin Oke guys, terima kasih Selamat datang di Andrioktaven channel Dan di konten ngobrol santai kali ini Aku lagi berkunjung ke desa Mandirantan guys Nah, temannya dimana nanti ada di deskripsi ya Yang jelas aku mau ke rumah salah satu teman lah ya, kenalan lah ya Namanya itu mas Aji guys Nah, beliau ini punya usaha bisnis ternak burung puyuh ya Atau produksi telur burung puyuh Nah, ini kita lagi berkunjung ke salah satu tempat lokasi dimana mas Aji biasanya Pembibitan ya, ternak burung puyuhnya guys Jadi, nanti ikuti terus videonya terima kasih Kita akan ngobrol-ngobrol sama mas Aji Tentang usaha atau bisnis telur burung puyuhnya guys Sampai jumpa di video selanjutnya Let's go Let's go Nah, ini kita udah sampai di lokasinya ya Dan ini kebetulan mas Aji lagi di dalam Jadi, kita langsung-langsung tanya-tanya aja ke mas Aji ya Ayo Assalamualaikum mas Aji Assalamualaikum mas Aji Oke mas Aji Sehat ya mas Aji? Ya, sehat Nah, ini mas Aji Ini kebetulan lagi tanya-tanya nih mas Tanya-tanya nih mas Ke usaha Usahanya mas Aji yang sudah Lepas Nah, ini sebenarnya mas Aji Kalau boleh tahu peternakan puyuhnya ya Nah, ini udah mas Aji kerjakan berapa tahun mas? Kurang lebihnya dari 3 tahun 3 tahun ini ya Ini kalau boleh tahu ada berapa ribu nih mas burung disini mas? Kalau ini untuk kapasitas 2.500 Oh Untuk kapasitas 2.500 ya Iya Ada jenis apa aja mas di kandangnya mas Aji nih? Kalau ini jenisnya satu jenis Satu jenisnya blaster mas Oh, jenis blaster ya Dan tadi mas Aji bilang ada sekitar 2.500 ya Iya Nah, ini mas Aji boleh tahu mas Aji Ini udah usia berapa bulan nih sampai besar seperti ini mas? Kalau ini udah usia 9 bulan 9 bulan ya Nah, 9 bulan itu Atau dewasa seperti ini udah usia-usia produktif untuk bertulur atau gimana? Iya Iya Nah, kalau mas Aji sendiri biasanya Keseharianya ini Keseharianya ini Berarti kan di sini ya mas ya Nah, biasanya yang dilakukan pertama di isaha seperti ini apa sih mas? Menyiapkan pakannya atau apa? Masih pakan Terus mesai air minum Tidak terkotor atau tidak terkotor Seharianya Setelah itu kebersihan Kebersihan ya Kalau kebersihan untuk kotoran 2 hari sekali Itu harus 2 hari sekali Tidak perlu lebih bersihkan ya Ya Kalau kita bahas soal pakannya mas Sehariannya Burung-burung puyuh seperti ini Atau untuk diusahakan seperti ini Makanannya sendiri khusus gak sih mas? Khusus Khusus ya Itu makannya khusus Pakan untuk telur Kalau makannya itu telur Telur jenisnya apa mas? Telur jenisnya Kalau itu saya pakai pakan sampai 100 Dari satu New Hope Ada ya itu? Itu yang khusus memang untuk burung puyuh gitu ya Nah itu untuk semua jenis Ini khusus atau khusus untuk jenis blaster seperti ini? Iya Lumput semua jenis Semua jenis ya ya Jadi Biasanya untuk burung puyuh berjenis Ini blaster ya? Iya Itu biasanya untuk usia produktif Dari kecil hingga Siap produksi berapa bulan mas? Di usia berapa bulan? Di usia 40 hari 50 hari ya Sudah mulai berkelor Berkelor ya Tapi itu sudah Islahnya tidak maksimal Atau masih Berapa hari lagi? Itu masih dari tahap awal ya Tahap awal ya Kalau masa Usahakan Masa normalnya Kurang lebihnya Ya 2 Apa? 1 bulan lebih lah Berarti kurang lebihnya Kalau dari usia 0 hari Kalau dari Teogi Kurang lebihnya ya 2 bulan 2 bulan-2 bulan Itu baru usulannya Lantar untuk produksi telurnya ya Sebelum Akhirnya Mas Haji Memutuskan untuk usaha kebisnis Burung seperti ini Sebenarnya yang menginspirasi Mas Haji Tafek Punya usaha Jadi ini apa sih Mas? Atau memang karena ini Dari keluarga Atau memang Apa nih Mas Pran Boleh di ceritakan? Sebenarnya Dari awal Memang dari keluarga Pikirannya Udah dari keluarga Pengen Punya penghasilan Yang dekat-dekat aja Dan nggak Nggak pengen merantau Ataupun Kok bisa di sana-sana Terus Kembali Apa Bertemu Sama temen Temen yang udah lama Dipuyuh Akhirnya Saya gandeng Sama temennya Sama sekarang pun Masih kerjasama Berarti kan ini Ini Telur yang disudahnya Memang sudah siap Sudah hasil produksi Ya Mas Yelan Dari telur-telur ini Ya Biasanya kalau hasil-hasil Telurnya sendiri Mas Haji Langsung dijual ke Para pembeli Atau Bagaimana nih biasa Kerjasama Sama temen Saya punya para Tak hasil ke temen Biar temennya Menyalurkan Ibaratnya Pertemannya lagi Jadi Keperluarkan Pemasarannya Jual kemana aja Kalau Hasil dari sini Dari temen saya Dari temen saya Dipasarkan ke Pasar-pasar Oh Pasar-pasar Pasar-pasar Iya Berarti istilahnya Mas Haji Lempar lagi ke Rekan lah ya Iya Kemudian nanti Dilempar ke Mungkin kayak pendiri-pendiri Pasar dan sebagainya gitu ya Iya Untuk jenis burung-punyinya sendiri Ada berapa sih mas Yang Mas Haji tahu? Yang Saya tahu Ada jenis Blaster Terus Negara sawah Proteksi Golden Autum Kalau Untuk yang di Tempat Mas Haji ini Khusus untuk Jenis Blaster Atau ada yang lain Mas? Kalau di sini Jenis Blaster Tapi ada di tempat Sebelah Jenisnya Golden Oh Golden Jadi ada lagi ya Ada lagi Nanti kita lihat Yang satunya ya mas Oke Nah Jadi orang lebihnya seperti ini guys Kita nanti lanjut lagi Ke tempat Mas Haji Yang satunya lagi guys Oke guys Ini kita lagi udah di kandang pembesaran ya Dari burung kuyuhnya Mas Haji Ini bisa dilihat di sini ada banyak mungkin ribuan ya Ribuan burung-burung kuyuh yang mungkin masih kecil ya Sampai nanti kita pindah ke yang tadi kandang sebelumnya ya Yang udah lebih dewasa Nah ini kita lanjut tanya-tanya lagi sama Mas Haji ya Mas Haji Iya Ini ada berapa 401 ribu kuyuh kecil ini mas? Ini pertama mas 2600 ekor 2600 ya? Iya Dan ini jenis burung kuyuh apa ini mas? Ini jenisnya Golden Golden ya? Kenapa kok dari banyak jenis burung kuyuh Mas Haji milih ke yang jenis Golden ini mas? Kalau untuk saya pribadi Saya memilih Golden ini ibaratkan untuk uji coba Yang kandang sebelah kan istilahnya manuflaser Ini ingin mencoba Golden Kan biar tahu ibaratkan masa produknya sampai berapa tahun Kalau jenis bulu kan masa produknya sendiri beda-beda Nah ini mas kalau untuk ukuran segini ini berapa bulan ini mas? 32 32 hari ya? 32 hari Nah sampai nanti akhirnya untuk siap produksi juga belum tahu ya ini lagi Coba gitu ya? Ya kurang lebihnya udah ada pemberitahuan sekitar 40 hari udah mulai produksi Oh 40 hari udah mulai produksi telur ya? Untuk bisa lebih kondisi burung punya sendiri bisa sehat bisa tumbuh dengan maksimal Biasanya untuk jenis yang Golden ini Mas Haji kasih pakan apa aja nih? Untuk makan, minum, atau vitamin juga lain macam Oh untuk dari pertama masuk pakai pakan daging Nanti setelah itu nyampe umur 37 hari 37 hari udah mulai dicampur pakai cekan ketelur Nah dagingnya sendiri khusus nggak? Atau daging apa gitu? Terus telurnya itu apa gitu? Oh khusus ya? Khusus buat puyuh Khusus untuk puyuh ya? Iya Dan itu juga jaselang waktunya ya nggak sembarangan ya? Setelah ini proses 40 hari umur bulung puyuhnya langsung dipindah atau gimana? Iya langsung dipindah Langsung dipindah ya? Iya masa pemindahan sih sebenarnya umur 30 hari udah harus pindah Oh oke Jadi nantinya masa suatu ini nggak mundur Hmm Ya jadi kan istilahnya di masa 30 sampai 40 hari itu Mas Seth ini udah bisa menghasilkan telur-telur dari puyuh ya mas ya? Iya Kurang lebihnya ya? Kurang lebihnya Semua belum banyak Oh belum banyak Baru mulai Ya Nah kalau di umur atau usia berapa burung-burung puyuh ini sudah mulai istilahnya produksi telurnya maksimal ya normal? Ya sekiranya satu bulan lebih udah mulai produksi normal Di usia satu bulanan ya Iya Itu untuk semua jenis burung puyuh atau khusus untuk golden image? Semua Semua ya hampir sama ya? Oke kita lanjut ke tempat lainnya mas ya Oke Mas Haji Kalau Mas Haji boleh share ke teman-teman yang lain Sebenarnya kalau untuk isilahnya kita mau merintis usaha yang sama kayak Mas Haji ya Apa saja sih mas yang disiapin kita pertama kali untuk mempersiapkan bisnis atau usaha seperti ini mas? Kalau pertama kali modal Jelas modal ya Jelas modal ya Kedua kita mental Mentalnya harus buat Bilingnya juga Terus Kedua Berikutnya Kita akan berbanyak teman Gagal 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 Kalau kita udah punya semua itu nih mas Yang harus kita istilahnya kerjakan dulu Apanya dulu ini mas untuk membuat seperti ini mas? Kalau itu mempersiapkan kandang Kandang dulu ya? Ya Setelah itu baru pesan bibit Pesan bibit Kalau pesan bibit itu tergantung selera Pak Anifa Seleranya mau beli yang umur 30 hari Ataupun yang dari DOK membesarkan sendiri Itu tergantung keinginan masing-masing Nah kalau yang mas Aji terapkan disini Gimana mas? Pengalamannya mas Aji? Kalau pengalaman aku Melihat kan ya Dari DOK Biar tahu kelemahan Kuyuh ini Dan Apa Masih Pakannya juga cukup Biar jelahnya lebih puas lah Lebih puas Memelihara dari DOK Sampai Umur 30 hari Dan sampai seterusnya produksi Nanti setelah itu Berapa bulan sih masa produksi kuyuh ini kan lebih mengerti Lebih tahu ya Lebih 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 Mengerti lah ya kan Lebih tahu Nah termasuk juga untuk urusan perawatannya ya mas ya Untuk makan, minum ya Kalau Bicara soal Untuk kesehatannya sendiri mas Untuk Yang sudah mas Aji jalani Sampai hari ini gitu ya Tentunya kan gak mungkin istilahnya gak mungkin lancar terus ya Ada momen dimana mungkin Burungnya banyak yang tidak sehat dan sebagainya Pernah gak mas punya pengalaman-pengalaman seperti ini mas dalam merintis usahanya dulu? Ya Alhamdulillah kalau masa diproduksi telurnya Alhamdulillah sampai saat ini belum ada ke dalam Masih lancar ya Ya Tapi kalau waktu masa pembesaran dari DOKI ke umur 30 hari ada problem sedikit Karena itu kelalaian yang merawat Dari bahkan umur 7 hari itu kematian tinggi Dan setelah dicek itu kemanasnya mati Oh Berarti di dalam tempat atau sangkar pembitan di burung musya yang masih muda ini juga harus hangat gitu ruangannya ya? Harus hangat Dan gak ada pemanasnya Nah itu kan istilahnya salah satu pendala yang dulu pernah mas Aji alami ya gitu ya Kalau kita bicara soal kandangnya mas Ini kan teman-teman juga bisa lihat ya kandang-kandangnya yang istilahnya dibikin mas Aji ya Nah ini konsep desainnya sendiri memang umumnya seperti ini atau mas Aji tadi seperti bilang improvisasi mas Sampai jadi seperti ini Ibaratnya kalau kayak gini pemikiran dari sendiri Ibaratkan saya coba bikin seperti ini Kira-kira dipandang enak Karena anda terus bagus anda terus ditahukan Nanti barangkan menyalurkan ke temannya Ibaratkan temannya berminat kan Ayahnya juga bisa berkembang Mas Aji alami kan dan juga Sampai berapa omsetnya? Untuk penyelan kurang lebih, per minggu dia 1 juta, 2 juta untuk seminggu ya per minggu Nah, dalam waktu kurang waktu 1 minggu itu biasanya berapa jumlah telur yang Mas Aji bisa untuk jual atau produksi? Terlalu produknya itu yang sekitar 8 juta 8 juta telur ya, dari tadi Mas Aji hendang sekitar 2.500 ya kapasitas ya untuk telur politiknya Jadi lumayan besar guys, dan semoga saja ini bisa menginspirasi dan memotivasi kita ya Karena tentunya Mas Aji ini juga nggak langsung bisa sukses ya, dia harus merintus dari nol ya Mas ya Sampai akhirnya jadi seperti ini guys Jadi terima kasih banget Mas Aji sudah mengizinkan saya mampir ya Nah, sepertinya seperti itu, terima kasih yang sudah menonton sampai dengan selesai dan semoga bisa menginspirasi sekali lagi Sampai jumpa di video selanjutnya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini Terima kasih, sekian dari kami